Halo, kemarin saya, bukan kemarin sih, beberapa waktu lalu, kurang lebih seminggu yang lalu, saya ngobrol sama teman yang mikir kalau jurnal-jurnal di Skopus itu berbayar mahal. Hmm, memang begitu ya, waktu saya juga masih ngajar di kampus, banyak teman-teman yang bilang bahwa kalau kita mau submit jurnal di Skopus itu harus nyiapin duit 10 juta lah, 5 juta, 20 juta, atau malah ya belasan juta, malah bisa lebih dari itu. Mungkin benar dan memang benar karena ada beberapa teman yang ngeluarin duit banyak untuk bisa terbidik di Skopus untuk open access, tapi nggak semuanya jurnal di Skopus itu kan berbayar, ada malah yang gratis, banyak yang gratis, di dominasi yang gratis tau saya malah, apalagi jurnal-jurnal dengan high impact tinggi. Nah, di video ini saya mau share gimana sih cara nyari tau jurnal-jurnal yang terindeks Skopus atau database lain misalnya web of science, nah mungkin ini bisa dipakai buat teman-teman dosen atau teman-teman mahasiswa yang mau jadi dosen atau hal-hal lainnya. Nah, gini caranya ya, biar gampang saya langsung share screen aja. Nah, awalnya kita buka dari sini dulu aja lah, ya webskimago.com, ini untuk nyari tau jurnal yang, ranking-ranking jurnal yang biasa saya pakai. Terus, misalnya kan saya dari Mathematic Education ya, saya mau nyari tau nih ranking jurnal saya misalnya, mau nerbitin jurnal di kuartil 1, misalnya ini jurnal-jurnal kuartil 1 kalau atas-atas tuh biasanya ya. Terus, misalnya saya nyari nih, wah saya mau nerbitin di, udah ada beberapa jurnal, saya mau nerbitin disini lah, Educational Studies in Mathematics. Terus, saya klik website link tau tanya, nanti kalau kita scroll tuh ada homepage ya, disini. Nah, kita langsung akan menuju homepage-nya halaman jurnal tersebut. Nah, cara nyari tau jurnal ini gratis atau berbayar adalah, biasanya kalau ada fee segala macem ya. Nah, disini ada open access fees and funding. Nah, kita lihat nih, open access fees and funding. Nah, disini kita lihat, kita lihat, udah baca ya, authors who choose to publish open access, disini kuncinya open access, aksesnya terbuka, required to pay APC, article processing charge. Biaya, berapa biayanya? Nah, biayanya itu, ada yang 1.990, ini logo apa sih? Oh, ini nih, dollar, saya gak tau ini, mata uang apa? Ini mata uang Pond Sterling mungkin? Ini mata uang Euro mungkin? Mungkin ya, saya hafal. Ini 2.890 dollar, itu mahal banget ya, berapa ya? Kalau dollar 1.500 aja, itu udah 40 jutaan lebih. Nah, tapi, author juga, nah disini bisa teman-teman lihat, author can also choose to publish under the traditional publishing model. Nah, dari sini, no APC charge apply. Nah, gak perlu pakai bayar APC, gak perlu bayar uang 2.890 dollar. Jadi, dari sini kita bisa lihat bahwa, jurnal-jurnal yang open access, itu bayar. Tapi, kalau teman-teman maunya tetap tertutup, gak bayar. Nah, cari tau dia, selain ngeliat dari open access fees and funding, kita juga bisa ngeceknya, misalnya dari, kita kembaliin ke halaman utama dulu. Terus, kita lihat di, ini nih, semua. Volume dan issue, nah kita cek nih. Misalnya, kita ceklah sembarang volume 110, yang issue nomor 2. Nah, disini kita lihat nih. Nah, disini teman-teman, bisa lihat ya, disini ada jurnal dengan keterangan open access, ini ada tanda merahnya. Tapi, di bawah juga tuh gak ada open access, ketutup, terus ada open access lagi. Open access, open access, ini open access, ini open access, ini gak open access, ketutup. Ini ketutup, ya. Nah, disini, nah jadi kalau jurnal yang kayak ini nih, yang dari tulisinya Anton Bastian, karena di open access, berarti dia bayar tuh 2.890 dolar yang tadi. Tapi, kalau jurnal yang dibawahnya, yang dari Nicole Meher ini, yang analyzing senior secondary mathematics teaching, nah ini gak bayar nih. Nah, kalau teman-teman klik tautan ini, karena di open access, maka teman-teman bisa download disini. Ada opsi download. Nah, tapi kalau disini, yang analyzing senior secondary, kalau kita klik, nah teman-teman harusnya gak bisa download. Harusnya gak bisa download. Nah, disini saya ada opsi download, karena saya, saya gak tahu, sejak saya ada di Amerika, dan hal komputer ini terlink ke akun kampus, kampus, jadi semua, hampir kebanyakan jurnal itu bisa saya download. Tapi kalau teman-teman, banyak teman-teman yang nge-chat saya, teman-teman kuliah dulu, F2S1, F2S2 yang sekarang juga jadi dosen, mereka nge-chat saya itu, enggak tolong downloadin jurnal ini dong, karena mereka gak bisa download. Tapi, saya bisa download tanpa akses-akses, harus login segala macam, tau-tau bisa download aja. Nah, kalau saya bisa download teman-teman, enggak bisa download nih harusnya, beberapa orang di Indonesia. Karena dia, enggak open access, close access. Jadi, tidak benar ya, kalau mau terbilih Skopus itu harus bayar jutaan, atau puluhan juta, terus, karena gak punya uangnya, jadi langsung, ah, saya gak mau terbilih Skopus, karena saya gak punya uang. Enggak jadi, tinggal pilih aja jurnal-jurnal yang tadi, bisa ngasih opsi untuk tidak berbayar. Juga, ada jurnal yang, walaupun di open access, tapi dia, kita tetap bisa ada opsi untuk tidak berbayar. Contohnya jurnal yang ini ya. Nah, ini saya buka Skimago lagi, terus, Mathematic Education, saya pilih karena itu bidang saya. Terus, buka, ini, kalau teman-teman nyari kampus, jurnal yang dikelola sama kampus di Amerika, itu biasanya gak berbayar ya. Nah, ada jurnal yang dikelola sama kampus di Amerika, bukan penerbit-penerbit, besar seperti, Springer, Taylor & Francis, dan lainnya. Kalau dikelola sama kampus itu, kampus Amerika biasanya dia gak berbayar. Ini yang namanya, Journal of Urban Mathematics Education. Terus, karena disini gak nyediain website-nya, gak ada link website-nya. Ini Skopus, kuartil 4. Terus, disini open access. Oke, kita cek, dia open access berbayar apa enggak. Saya copy dulu ya. Ini ya, cumi. Nah, ini. Journal of Urban Mathematics Education. Kalau kita buka, dia disini open access. Kita bisa download semuanya. Terus, kita coba, cek, keterangannya. Misalnya, submission ya. Submission, author guidelines, cari keterangan uang. Mana nih uangnya? Gak ada. Nah, ini adanya di submissions, keterangannya. Nah, disini ada di author guidelines. Nah, ini keterangannya ya. ini, ini, ini novice. Jadi, gak ada biaya untuk penulis atau pembaca kepada Jomep, kapanpun. Ya, tuh. Novice. Jadi, oke, tuh ya keterangannya. Novice. jadi teknik lainnya itu, mereka gak bakal minta bayaran. Tidak etis juga setahu saya. Jadi, kampus-kampus yang dikeluar di Amerika Serikat itu, kalau nerebitin jurnal, ya, ngelola jurnal, ya jurnalnya gratis. jarang setahu saya, karena saya dapat infonya dari profesor yang saya ngajar. Dan beliau juga jadi pengelola jurnal di kampus tempat sekulia sekarang, dan beliau tidak, tidak, apa ya, tidak, tidak memberi informasi bahwa jurnal yang beliau kelola itu, tidak ngasih fee ke para penulis yang submit artikel ke jurnal yang beliau kelola. Nah, gitu ya, beberapa trik dan tips untuk nerebitin jurnal terindeks kopus secara gratis tanpa ngeluarin duit. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.